aduk belum tak angin ya udah mulai 1,2,3 oke halo teman-teman semua hari ini kenalan dulu ya saya Izu dan hari ini saya akan mengulas barang-barang nah kedepannya insya Allah kita juga akan mengulas barang-barang yang lain keperluan-keperluan untuk pendagian atau mungkin lebih tepatnya yang saya punya duit nah oke hari ini kita kedatangan paket dari daulah giri jadi hari ini kita kedatangan 3 paket ini ada cetok sekop cetok atau sekop yang kedua ada meja lipat atau folding mini table dan yang ketiga ada lampu kita review satu-satu ya mulai dari yang kanan dulu oke ini adalah cetok atau istilah lainnya adalah sekop nah jadi packingnya ini bagus ya packingnya dari daulah kirinya sendiri bagus terus dia pakai pouch untuk si ininya cetoknya dan pouch ini juga enak bahannya adalah yasih ini nah terus ketika dibuka dia bentuknya adalah pouch nah tip bentuknya pouch ini adalah cetok ini bahannya terbuat dari aluminium yang agak berat ya jadi memang dia agak berat seperti itu terus di bagian ujungnya sini dia itu ada seperti gerigi-geriginya nah sedangkan yang di sisi sininya ini ada seperti penggaris nah penggaris nah terus untuk sininya sisi pegangannya dia sudah ada tali jadi enak kalau misalnya kita itu pegang untuk nyetok tidak melukai seperti itu ya nah disini ini ada sedikit apa namanya kunci ya barangkali teman-teman biasa yang membuka botol kecap atau membawa buka oa cola sprite itu bisa pakai yang ujung ini dianya oke jadi fungsi utama kenapa sih kalau kita mendaki itu butuh peralatan yang satu ini nah sebenarnya manfaatnya banyak ya kita membawa peralatan yang satu ini ke gunung salah satunya adalah kalau kita di gunung nah kita kan harus apa istilahnya ongker-ongker kita harus membuka pasir terlebih dahulu nah kalau membuka pasir terlebih dahulu biasanya kalau saya dulu waktu gak ada alat ini itu ya pakai kayu atau dahan-dahan yang ada di gunung tapi alat ini memudahkan kita seperti itu terus yang kedua juga alat ini memudahkan kita untuk mengubur sisa-sisa makanan yang mungkin gak habis waktu kita masak atau mungkin minyak yang ingin kita buang itu bisa kita gali dulu jadi biar menghindari juga sampah-sampah yang berserahkan di gunung maka kita perlu untuk mengubur sampah-sampah itu oke yang kedua yang kedua ini ada kita terdatangan lampu ini lampu 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 tenda nah ini bentuknya ini lucu ya bentuk lampunya ini kayak estetik-estetik bentuk lampunya nah langsung aja ini lampunya dia ada 3 baterai baterainya pakai baterai A3 atau yang kecil kita coba langsung aja untuk baterainya ini disini ada pencetannya tombolnya kita tombol aduk belum terang ya nah oke ini jadi dia ada dua lampu ya yang pertama itu lampu yang putih yang seperti ini putih terus yang kedua itu ada dia ada lampu yang kuning nah disini dia ada gantungannya ada gantungan ini barangkali teman-teman bisa buat tenda atau mungkin camping ceria nah itu bisa ya pakai yang seperti ini nah terus nah jadi lampu ini itu bisa juga teman-teman bawa untuk tracking ya semisal teman-teman waktu naik sudah menumi malam tapi teman-teman ternyata lupa gambar headlamp barangkali teman-teman punya peralatan seperti ini nah ini bisa dicantorkan nih ke tas seperti ini lumayan jadi barangkali teman-teman daging gak bawa headlamp bisa nih dicantorkan lumayan pemudahkan banget seperti itu apalagi lampunya juga lumayan terang oke banyak terbuat dari plastik jadi dia ada ringkih cuman keunggulannya adalah lampunya sendiri yang di dalam ini sudah terlindungi untuk lampunya sendiri terbuat dari plastik tapi kelihatannya gampang pecah ini ya oke lanjut yang ketiga yang ketiga sendiri kita kedatangan paket dari jauh lakiri ini adalah folding tab atau kalau bahasa saya adalah meja lipat kita buka dulu ya ini dari jauh lakiri sendiri paket pembeliannya sudah ada pouchnya sendiri jadi biasanya kalau tab apa yang dikhawatirkan dari meja-meja seperti ini kan dia melukai oke disini kita ada ininya kakinya nah ini adalah kakinya kita dapat dua kita berdua sudah sama ininya ya tutupnya jadi ini ada tutupnya ini adalah tutup untuk dipasangkan oke kita buka meja meja-mejanya untuk meja-mejanya sendiri kita dapat dua lempengan seperti ini ini apa aluminium ini ya seperti ini jadi untuk pemasangnya sendiri gampang ya dia dua ini bagian bawahnya kita pasang seperti ini ini kakinya kita lepas dulu nah untuk kakinya kita masukkan di sisi yang sebelah sini terus di sini tengah-tengah sini teman-teman bisa lihat ini ada kayak lengkukan-lengkukan gitu ini buat ngunci mengunci biar si mejanya ini gak gak jatuh gak jatuh atau gak lepas dari kedua kakinya ini cara masangnya gampang cuman memang butuh agak sedikit tenaga ya terima di si nah oke meja lipatnya sudah jadi teman-teman nah ini penampakan meja lipatnya setelah jadi dia bisa berdiri pemain ini untuk tempat masak kalau teman-teman solo camp atau teman-teman masak-masak jadi gak perlu khawatir apa namanya gak perlu khawatir masakannya teman-teman itu dirubung semut karena pengalaman saya ketika saya itu masak gak pakai ini nah masakan saya itu dirubung sama semut memancing semut gak hanya masakannya tapi juga bahan-bahannya garam-garamnya gula itu juga jadi sasaran sebut nah keunggulannya kalau ada meja ini enak kita masak jadi lebih aman nah untuk beratnya sendiri teman-teman jadi untuk lampu untuk lampu sendiri dia itu beratnya ada di 143 gram ringan sangat ringan sekali dan untuk cetok ini cetok ini sudah sama pouchnya di timbangan ini kita ada di beratnya di 201 gram ringan sedangkan untuk meja ini sendiri kita coba timbang ya kita coba dulu aja timbangannya baik timbangannya mejanya kita coba dulu oke henti meja sendiri dia beratnya 495 gram seperti itu oke sekarang pertanyaan yang biasanya ditunggu-tunggu sama teman-teman adalah berapa orang harga dari barang-barang ini oke untuk yang pertama untuk lampu ini ini ada di kisaran harga 49 ribu bisa lebih murah tergantung teman-teman nyari linknya atau dari daulah kirinya langsung ya untuk cetok ini ini ada di harga kita 75 ribu ya kalau gak salah 75 ribu nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi itu sudah saya bagikan linknya untuk meja ini sendiri itu ada di harga kisaran kalau gak salah 169 ribu teman-teman bisa nanti lengkapnya lihat di deskripsi ya oke seperti itu aja nanti nanti ke depan saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman yang ada di komentar nah pertanyaannya adalah tentang bang pakai tas apa ke gunung nanti kita akan lanjutkan pembahasan dengan mereview tas yang sering saya gunakan untuk melakukan hendakia nih di lain kesempatan oke sampai situ dulu ulas barang kali ini selebihnya kalau ada barang-barang yang ingin direquest bisa lampirkan di komentarian oke sampai jumpa salam cerita perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati